Video ini mengandung spoiler. Apabila kalian tidak mau kena spoiler, mending close aja videonya. Namun, jika kalian oke aja dengan spoiler, mari kita lanjut pembahasannya. Pasti banyak dari kalian yang suka nonton anime. Tapi kalau ditanya siapa protagonisnya, pasti pada lupa namanya. Paling ingatnya cuma heroine atau karakter ceweknya doang. Tapi siapa yang gak kenal dengan protagonis dari anime Fate Stay Night ini? Yap, Emiyashiro adalah protagonis dari Fate Stay Night, yang merupakan pusat cerita dari keseluruhan Fate series manapun yang ada di Nasuverse. Kecuali untuk Fate Prototype, yang merupakan awal sebelum diremix jadi Fate Stay Night. Dalam Fate Stay Night, Emiyashiro adalah seorang anak berusia 17 tahun yang mempunyai makeup untuk menciptakan benda apapun yang dia imajinasikan. Bahkan Rin aja sampai kaget saat tahu jika Shiro adalah seorang penyihir. Karena selama ini yang dia tahu hanya ada 3 keluarga penyihir yang ada di kota Huyuki termasuk keluarganya sendiri. Meski menggunakan nama marga Emiya, Shiro adalah anak yang diadopsi oleh Emiya Kintsugu saat akhir perang hurikir keempat di tahun 1994. Saat itu, usia Shiro masih 7 tahun dan orang tua kandungnya sudah meninggal akibat kebakaran besar. Setelah itu, Shiro bahkan tidak bisa mengingat nama marganya sendiri. Dia hanya mengingat nama depannya saja. Bahkan dalam beberapa referensi tentang Nasuverse, tidak dijelaskan siapa nama asli dan orang tua Shiro sebelum dia diadopsi oleh Emiya Kintsugu. Tapi, sebagai salah satu penggemar Fate Series dan Nasuverse, disini aku memiliki teori tentang siapakah nama asli Shiro sebelum menjadi Emiya Shiro. Referensinya aku ambil dari Fate Grand Order, yang terkenal dengan banyaknya lore dari Cap Servant yang ada. Jika kalian memainkan Fate Grand Order Epic of Ram Nantiga, ada seorang pseudo servant bernama Senggo Muramasa. Atau, karena di Jepang pengucapan nama marga ada di depan, maka namanya bisa disebut Muramasa Senggo. Muramasa Senggo lahir sebelum tahun 1501. Dia adalah pendai besi terkenal di Provinsi Issei. Legenda mengatakan bahwa dia telah menempa pedang iblis yang menantang klan Tokugawa. Karena Muramasa adalah pseudo servant, dia perlu wadah untuk dia masuki seperti tubuh Mesu yang dimasuki oleh spirit Galahad. Wadah dari Muramasa Senggo adalah tubuh Emiya Shiro. Dan ini dia fakta menariknya. Tidak sembarang orang yang bisa dia masuki. Dalam kasus ini, entah mengapa tubuh Emiya Shiro bisa cocok dengan spirit Muramasa Senggo. Bahkan, dia sendiri berteori bahwa dia dipanggil ke dalam tubuh Shiro karena Emiya Shiro memiliki tubuh dan pikiran yang sama dengan tubuh Muramasa Senggo saat masih hidup. Dia percaya bahwa Shiro memiliki jalan hidup dan pengalaman yang sama seperti dirinya. Dan akhirnya, dia berspekulasi bahwa Shiro mungkin adalah keturunannya di masa depan. Jika kita melihat kembali peristiwa Fit Zero yang berada di tahun 1994, disana Shiro masih berusia 7 tahun. Sehingga, dia pasti lahir di tahun 1987. Sedangkan, Muramasa Senggo lahir sebelum 1501. Jika mengasumsikan seorang manusia akan mempunyai anak di usia 25 tahun, maka bukan tidak mungkin jika Shiro adalah keturunan ke-19 atau keturunan ke-20 dari Muramasa Senggo. Memang ada kemungkinan ayah kandung Shiro bukan bermerga Muramasa, tapi ibu kandungnya lah yang bermerga Muramasa. Maka, nama merga Shiro bukanlah Muramasa. Serta, jika salah satu atau beberapa dari 19 turunan setelah Muramasa Senggo adalah seorang perempuan yang akhirnya menjadi nenek atau nenek buyut Shiro, sudah dipastikan jika nama merga Shiro bukanlah Muramasa. Tapi, pasti akan ada satu kemungkinan di mana nama merga Muramasa tidak terputus selama 19 turunan, sehingga nama merga ayah kandung Shiro adalah Muramasa. Maka, sudah dipastikan nama asli Shiro sebelum diadopsi oleh emyakir Shiro adalah Muramasa Shiro. Oke, begitulah video teori liar aku tentang nama asli Shiro di Fat Series. Jika kalian mempunyai teori yang lebih gila dari ini, mungkin bisa di-share di kolom komentar ya. Dan untuk kalian yang menyukai teori aku ini, apa mungkin jika nama merga Shiro adalah Muramasa? Atau kalian lebih setuju jika nama merga Muramasa terputus sebelum Shiro dilahirkan, sehingga namanya bukanlah Muramasa? Tulis juga jawaban kalian di kolom komentar ya. Well, I'm Gilang, and I will see you next time. Tris, on! Terima kasih telah menonton!